Siapa yang termengenal Sungai Citarum? Khususnya, bagi masyarakat di Jawa Barat. Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan mengalir sepanjang 297 km. Dikutip dari laman Cita Citarum, sungai Citarum mengalir ke arah utara melalui jekungan Bandung dan menewara di Laut Jawa. Sungai ini dikenal hampir membelah Jawa Barat dengan mata air yang bersumber dari Gunung Wayang sebelah selatan kota Bandu. Sebagai informasi, istilah Citarum berasal dari dua kata, yaitu Ci dan Tarum. Dalam bahasa Sunda, Ci dipahami dengan Cai yang berarti air, sementara istilah Tarum berasal dari nama kerajaan Hindu tertua dan terbesar Jawa Barat, yaitu Tarumanegara. Berdasarkan catatan sejarah, pada abad kelima, Jaya Singawarman membangun sebuah dusun kecil di tepi sungai. Ia membangun dusun kecil itu di tepi sungai Citarum. Lantas, lambat laun dusun kecil itu berkembang menjadi kerajaan Tarumanegara. Terdapat tujuh mata air di kawasan Situ Cicanti, yaitu Pang Siraman, Cikahuripan, Cikahudukan, Kole Beres, Cianing Wung, Cisadane, dan Cisanti. Mata air Pang Siraman adalah mata air paling besar. Masyarakat sering mengunjungi mata air ini untuk melakukan ritual mandi dan memohon doa. Sejak zaman dahulu, sungai Citarum telah memegang peranan yang penting, terutama bagi kehidupan manusia. Kendati demikian, menurut modul foto dan cerita dari hulu sungai Citarum, istilah Tarum berarti sejenis tanaman yang menghasilkan warna ungu atau nila. Tingginya nilai ekonomi tanaman Tarum sepanjang sungai membuat banyak warga menjadikan sebagai ladang perdagangan ekspor dari tanuman negara. Hal ini disebabkan karena Tarum atau nila adalah bahan pewarna biru yang sering digunakan untuk mewarni jubah kebasaran para bangsawan. Salah satunya Kaisar Tiongkok. Tidak hanya untuk warna biru, tanaman itu juga dapat digunakan untuk menghasilkan warna kuning dan merah. Pada zaman itu, warna biru, kuning, dan merah adalah warna yang paling disukai. Pasalnya, ketiga warna itu dimiliki makna yang istimewa. Dilansir dari laman tagar.id, warna biru adalah lambang langit sekaligus menjadi warna yang paling sakral sehingga dapat dipakai pada acara-acara ritual keagamaan para Kaisar. Warna merah adalah lambang besi atau kekuatan. Warna ini biasanya digunakan pada saat berperang, sementara warna kuning adalah lambang tanah yang berarti kebijakan. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang Belanda menilai bahwa kualitas bahan pewarna tarum mengungguli bahan pewarna sejenis dari Italia dan hanya dapat dikalkan dari tanaman nilai India. Sungai Citarum pernah menjadi batas wilayah antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Awalnya, Kerajaan Sunda bernama Kerajaan Taruman Negara, namun diubah namanya pada tahun 670 Masehi. Kemudian, sejarah ini berulang pada abad ke-15. Sungai Citarum dijadikan sebagai batas administrasi antara Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Selain itu, di sana juga ada batu tulis sebagai peninggalan Kabupaten Bogor. Banyaknya peninggalan sejarah di Sungai Citarum membuktikan bahwa kerajaan ini memiliki daerah pemerintahan yang cukup luas. Daerah di sekitar Sungai Citarum bernama Kampung Dangder, balik kambang Kabupaten Majalaya. Ini banyak ditemukan masyarakat yang bekerja sebagai pengepul, pemecah batu sungai, dan penambang pasir dari Sungai Citarum. Umumnya, para pemecah batu mampu mengumpulkan hingga 20 ember batu per hari. Satu ember batu pecah akan dikenakan biaya sebesar 500 perak. Maka, dalam seminggu mereka dapat memperoleh upah sebanyak 100 ribu rupiah. Kendati demikian, kedatangan truk pengambil batu datang ke desa dengan waktu yang sulit ditentukan. Sebagian besar suami dan istri di desa ini bekerja bersama sebagai pengepul batu atau pasir dan pemecah batu. Nah, itulah asal-usul Sungai Citarum yang mungkin belum kawan ketahui. Dengan mengingat sejarah Sungai Citarum, semoga kita bisa lebih peduli lagi untuk menjaga air sungai supaya tetap jernih dan sesuai dengan fungsi yang ada. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.